Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Kaifahalukum Alhamdulillah Anabih khair Aydan Hayabina nabda udarsabil basmala Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustaz Hasan Dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas 5 Masih pada bab 3 Yaitu tentang warna Oke untuk materi hari ini Ustaz akan membahas materi Kiroa Apa sih Ustaz materi Kiroa? Yaitu Ustaz akan mengajak kalian Untuk membaca dan memahami Teks sederhana Oke Disini Ustaz sudah menyediakan teksnya Dan teks ini Tidak ada di buku paket kalian Jadi Ustaz harapkan kalian bisa Apa namanya menyimpan teks ini Bisa di screenshoot Atau kalau mau bisa dicatat Di buku tulis Atau Kalian print juga tidak apa-apa Oke Jadi Ustaz harapkan kalian punya teks ini ya Oke Disini Ustaz akan Mengajarkan cara membacanya Kemudian kita terjemahkan bersama-sama Dan juga yang terakhir Ustaz akan berikan Soal-soal latihan tentang teks ini Oke Langsung saja Kita akan mulai untuk membaca Silahkan Kalian dengarkan dulu Ustaz akan membacakan dulu Kemudian Kalian Ikuti bersama-sama Baik itu Oke Ustaz mulai ya Al-Mazhariyatun Wa mafrosun Wa gairu dhalik Al-Mindadatu Bunniyatu Wa launul kursi Aswadu Al-Mazhariyatun Sofra' Wa launul mafrosi Ahmaru Ya bagus Sekarang kita ulangi bersama-sama Kita baca sekali lagi bersama-sama Ana akra'u awalan Suma kolit ba'ati Ustaz akan membacakan dulu Kemudian kalian ikuti bersama-sama Oke Kita mulai Fil ba'iti Ana hamid Wahada Ba'iti Launuhu Azraku Fil ba'iti Mindadatun Wa kursiyun Wa mazhariyatun Wa mafrosun Wa gairu dhalik Al-Mindadatu Bunniyatu Wa launul kursi Aswadu Al-Mazhariyatun Sofra' Wa launul mafrosi Ahmaru Oke Jadi itu tadi Cara membacanya Seperti itu Kemudian Sekarang kita terjemahkan Bersama-sama Silahkan ambil buku tulis Dan juga alat tulisnya Ustaz tunggu ya Nanti Kita akan mencatat Terjemahan Dari teks ini Dicatat di buku tulis Bahasa Arab Silahkan ditulis Di atasnya sini Misalkan ini buku ya Kalian tulis di atasnya sini Terjemahan Teks Bab 3 Tulis Terjemahan Teks Bab 3 Oke Sudah selesai ditulis Oke Sekarang kita terjemahkan Teksnya Dari judulnya dulu Fil ba'iti Apa artinya? Siapa yang tahu? Ya benar Fil ba'iti artinya Di rumah Jadi kita akan membahas Tentang Benda-benda yang ada Di sekitar rumah Tentunya yaitu Tentang warna-warnanya Oke Langsung saja Kita Terjemahkan Ana hamid Saya Hamid Kalau ada koma Kasih koma ya Kalau ada titik Kasih titik Hashtamir Wahada ba'iti Dan ini Rumahku Satu lagi Wahada ba'iti Dan ini Rumahku Launuhu Azroku Warnanya Biru Warnanya Biru Jadi Hamid punya rumah Warnanya Biru Oke Kolas Mas Tamir Kita lanjutkan Fil ba'iti Di rumah Di dalam rumah Mindo datun Ada meja Wa kursiun Dan kursi Wa mazhariyatun Dan Fasbunga Wa mafrosun Dan taplak Wa gairudalik Dan lain Kolas Ya Satu lagi Di rumah Di dalam rumah Ada meja Kursi Fasbunga Taplak Dan lain Lain Ya Nah Setamir Kita lanjutkan Al-Mindo datu Bunniyatu Meja itu Coklat Meja itu Coklat Boleh ditambah Warnanya Boleh Meja itu Warnanya Coklat Boleh Tapi Disini Tidak ada Tidak ada Kata launu ya Langsung Juga boleh Meja itu Coklat Itu saja Juga boleh Walau Nulkursi Aswadu Dan Warnanya Kursi Satu lagi Dan Warnanya Kursi Itu Hitam Dan Warnanya Kursi Itu Hitam Silahkan Ditulis Al-Mazhari Yatu Kita lanjutkan Al-Mazhari Yatu Sofro Vas bunga Itu Kuning Vas bunga Itu Ku Kuning Kulas Ya Astamir Kita lanjutkan Walau Nul Mafrosi Ahmad Dan Warnanya Taplak Itu Ahmad Apa Ahmad Artinya Ya Benar Merah Dan Warnanya Taplak Itu Me Merah Sampai Sini Tekstnya Sudah Kita Terjemahkan Sudah Kalian Tulis Di Buku Tulis Lalu Tugas Hari Ini Apa Ustadz Perhatikan Untuk Tugas Hari Ini Menjawab Soal Latihan Dari Pemahaman Teks Sederhana Tersebut Menggunakan Bahasa Arab Jadi Nanti Ustadz Akan Berikan Soal Latihan Kalian Jawab Tetapi Menggunakan Bahasa Arab Bukan Menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Jawabannya Pakai Bahasa Arab Mana Ustadz Ditulis Di Buku Tulis Nanti Kalau Sudah Ditulis Jawabannya Kemudian Difoto Dan Dikirimkan Ke Nomor WA Ustadz Asal Menggunakan Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Latihannya Ini Ustadz Berikan Tiga Soal Latihan Ustadz Baca Ya Namra Wahid Malau Nubay Tuhu Apa Warna Rumah Apa Warna Rumah Nanti Kalian Jawab Ustadz Kalau Misalkan Saya Tulis Sama Soalnya Boleh Boleh Ustadz Saya Tulis Jawabannya Saja Boleh Boleh Sama Sama Boleh Terserah Kalian Mau Tulis Sama Soalnya Boleh Tulis Jawabannya Saja Juga Boleh Ustadz ulangi Pertanyaan Nomor Satu Apa Warna Rumah Nya Kholas Namra Isnani Wa Malau Nul Mafrosyu Dan Apa Warnanya Taplak Dan Apa Warnanya Taplak Tadi Kita Sudah Membah Taplak Kira Kira Apa Warnanya Taplak Kalian Jawab Di Nomor Dua Kolas Nomor Salata Nomor Tiga Hal Laun Kursi Hal Laun Kursi Aswadu Ini Kursi Ya Hal Laun Kursi Aswadu Apakah Warnanya Kursi Itu Hitam Ada Pertanyaan Hal Nanti Kalian Jawab Disini Halo Nul Kursi Aswadu Apakah Warnanya Kursi Itu Hitam Kalian Jawab Disini Tetapi Jawabannya Bukan Iya Atau Tidak Saja Ada Lanjutannya Ada Lanjutannya Harus Diberi Lanjutan Dulu Waktu Kelas Sempat Sudah Pernah Kita Pelajari Kalau Ada Pertanyaan Hal Cara Menjawab Bagaimana Di Kelas Sempat Dulu Sudah Ustaz Pernah Berikan Oke Kholas Sudah Paham Pertanyaannya Oke Silahkan Nanti Kalian Jawab Kemudian Kalian Tulis Jawabannya Pakai Bahasa Arab Menggunakan Bahasa Arab Lalu Difoto Dan Kirimkan Ke Nomor WA Ustaz Asan Untuk Materi Pekan Besok Kita Akan Ulangan Harian Baptika Jadi Ustaz Harapkan Kalian Pelajari Materi Baptika Mulai Dari Sampai Terakhir Materi Tentang Kiro Ah Oke Cukup Sekian Materi Yang Bisa Sampaikan Ustaz Akhiri Ilaliko Fi Amanillah Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh